Selamat sore menjelang malam Tribuners Kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama Untuk saat ini saya berada di Stadion Patriot Chandra Bahaga Kota Bekasi Jadi nantinya di Stadion Patriot ini akan digelar Pertandingan Persibandung versus Bayangkara FC Di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 Jadi ini di depan saya, ini para pemain dari Bayangkara FC Ataupun tim Persibandung Ini sudah tiba di Stadion Patriot Chandra Bahaga Kota Bekasi Untuk menggelar pertandingan ke-13 nya Di pekan ke-13 maksudnya pukul 19.00 Waktu Indonesia bagian Barat Jadi tadi tepatnya pukul 17.15 ya Tim dari tim Persibandung ataupun Bayangkara ini sudah Masuk ke dalam Stadion Patriot Untuk nantinya pada pukul 19.00 Tim Persib ataupun Bayangkara akan bertanding disini Lalu nanti kita akan keliling terlebih dahulu Untuk melihat situasi dan kondisi ya Di luar Stadion Patriot Jelang pertandingan Persibandung versus Bayangkara FC Jadi kita jalan ya Ini bisa dilihat ini dari Persib Eh, tim dari Bayangkara FC ya Ini busnya dan ini merupakan Yang kuning ini merupakan bus dari tim Persib ya Jadi tim Persib ini tidak menggunakan bus kebanggaannya Melainkan bus berwarna kuning yang tertuliskan Mamprang ya Marpaung Marpaung ya bukan Mamprang ternyata Ini bus Persibnya dan ini bus Bayangkara Dan untuk saat ini situasinya ini tidak Dipenuhi oleh penonton ya Karena memang di laga Bayangkara versus Persib ini Penonton itu tidak ada Karena panitia pelaksana dari Bayangkara sendiri ini Tidak menjual tiket umum Jadi mereka hanya menjual tiket komplement Atau tiket-tiket untuk Orang-orang berkepentingan ya Seperti sponsor Ataupun liga Ataupun tamu dari Persib Ataupun Bayangkara Jadi untuk penontonnya sendiri ini Tidak ada Jadi kemungkinan besar nanti di dalam stadion juga Situasinya akan sangat sepi Dan ini juga dari panitia juga Lagi sedang beristirahat ya Makan-makan Nah ini suasananya di gerbang selatan Atau pintu selatan Saud guild 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 Nah ini kosong dan hanya dipenuhi oleh Petugas keamanan Seperti kepolisian Tentara dan yang lain-lain Nah ini ada media juga Sudah tiba Jadi Sekedar informasi Pada pertandingan Tekan ke-13 Yang mempertemukan antara Persibandung Versus Bayangkara Di Stadion Patriot Ini tidak dihadiri oleh penonton ya Jadi Panitia Dari Bayangkara Hanya menyediakan tiket komplement Bagi orang-orang berkepentingan Seperti sponsor Lalu Tamu khusus dari Persib Ataupun tamu khusus dari tim ruang rumah Yaitu Bayangkara FC Di Old Yaldinan Main jam berapa bang Untuk pertandingan atau kick off nya Pada laga Persibandung Versus Bayangkara ini Akan dimulai pada pukul 19.00 Atau jam 7 malam ya Jam 7 malam Dan bisa disaksikan di Indosiar Ataupun di aplikasi streaming Lainnya Seperti video ya Aplikasi video juga bisa Jadi bagi Bobo Toh Ataupun Supporter Bayangkara Baharamania ya Bisa menyaksikan Secara langsung Di Layar televisinya Masing-masing Karena memang di Stadion Patriot Bisa dilihat nih Stadion Patriot Ini tidak dihadiri oleh penonton Bang Toleng Bismillah Bawa 3 poin ship Ya Bismillah ya Semoga Tim Persib bisa meraih Kemenangan Di Laga Pekan ke-13 Melawan Bayangkara FC Nah ini pintu Selatan Selatan kan Oh udah masuk timur Ternyata ini udah masuk timur Di depan juga ada Petugas keamanan Atau kepolisian Yang sedang berjaga-jaga Opista Bistro Garut Merantau Celengsi Bogor Hadir Mantap pak Merantau Semangatnya Ini Sudah masuk Pintu timur Di timur Ini Penjagaan juga Sama Ada sturt juga Dipandu Atau dipantau juga Langsung oleh petugas kepolisian Ataupun tentara Atau TNI TNI Poli Berjaga Untuk mengantisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan Jadi ini bisa dilihat ya Sepi sekali ya Sepi sangat Berbeda dengan pertandingan Kemarin Persija versus Persib Yang digelar di tempat yang sama Yaitu di Stadion Patriot Ini dipenuhi oleh supporter Dari Persija Jakarta Atau Jackmania ya Tapi untuk saat ini Di Laga Persib Versus Bayangkara Yang merupakan Laga tandang Bagi tim Persib Ini di Stadion Patriot ini Terpantau sepi ya Kang Ipai Cianjur Cilkau Hadir 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 Ayo mantap Kang Anas Pauji Cirebon Hadir Semoga Persib menang Lawan Bayangkara Amin Apit Apriyana Sukabumi Cibaleg Cibaregbek Hadir Giga Modib Dalahar Kekasih Kekasih Jag Jag Jara Jag Gimana Ini aku Dutuang Laga May Sehat Wawan Wawan Kekasih Hadir Opizza Distro Persib Menang Optimis Menang Liana Adih Hadir Wah Di Arab Mantap Jauh Jauh Kang Iwak Wah Kang Iwak Kekasih Kan Iwak Hiji Salapan Tilu Tilu Mantap Ciro Apa main Dari awal Dapet Starter Nah untuk Menjadi Starter Ataupun Tidak Ini masih Belum Ada Informasi Atau Daftar Susunan Pemain Dikarenakan Para pemain Juga Baru Tiba Di Stadion Tadi 17 15 Jadi Nanti Akan Di update Terlebih Dahulu Siapa Menjadi Starter Atau Tidak Tapi Melihat Dari Pelatihan Ataupun Tadi Keberangkatan Ini Ciro Ini Sudah Pulih Dari Cederanya Dan Kemungkinan Besar Akan Menjadi Starter Walaupun Belum Bisa Dipastikan Apakah Benar Akan Jadi Starter Atau Jadi Pemain Cadangan Tapi Semoga Ciro Bisa Menjadi Starter Di Laga Pakan Ke 13 Ini Nah Sekedar Informasi Juga Alberto Juga Tadi Sudah Tiba Bersama Dengan Para Penggawa Persib Dan Kemungkinan Juga Akan Diturunkan Kembali Bersama Nick Weeper Di Lini Belakang Jadi Tapi Untuk Alberto Masih Belum Kulis 100% Jadi Apakah Dia Dijadikan Starter Utama Ataupun Jadi Cadangan Itu Masih Belum Diketahui Bang Ibing Tia Abing Cibodas Hadir Mantap Junaidi Jam Berapa Persib Main Hadir Mk Jik Hadir Jadi Untuk Pertandingan Persib Bandung Versus Bayangkara FC Ini Pada Pukul 19.00 Atau Jam 7 Malam Jadi Bagi Boboto Ataupun Bahara Mania Ini Bisa Menyaksikan Secara Langsung Di Layar Televisinya Masing Masing Polisi Juga Sedang Berjaga Bisa Menyaksikan Secara Langsung Di Layar Televisinya Masing Ataupun Di Aplikasi Video Jadi Mainnya Itu Kick Off Itu Jam 19.00 Adik Nurman C Amis Tabarasari Rancah Hadir Mantap Pairu Teh Indah Real Optimis Menang Itu sih Pasti optimis Bisa dilihat Dari segi Kelasemen Juga Jika Memang Dari Statistik Atau Di atas Kertas Persib Ini Sangat Tunggul Dibandingkan Bayangkara Jadi Dalam Lima Pertandingan Persib Berhasil Mengemas Tiga Kemenangan Dan Dua Imbang Dalam Lima Pertandingan Terakhirnya Dan Bayangkara Sendiri Ini Mengemas Dua Imbang Dan Tiga Kekalahan Jadi Belum Pernah Menang Sama Sekali Bayangkara Ini Terakhir Kali Menang Bayangkara Melawan Melawan Persib Persib Pertandingan Pertandingan Agustus Lalu Jadi Sudah Sudah Sangat Lama Dan Semoga Saja Persib Bisa Meraih Kemenangan Di Pekan Ke 13 Sandi Cipancur Hadir Kang Mantap Ilham Hadir Ciwide Mantap Ilham Kang Ilham Aduh Kalo Lep Soreang Hadir Kang Rian Adira Jasa Semoga Menang Emoji Apa Ini Ucing Andi Pratama Jam Berapa Persib Main Untuk Saat Ini Pertandingan Persib Bandung Versus Bayangkara FC Ini Akan Dimulai Pada Pukul 19.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Atau Jam 7 Malam Jam 19.00 Jam 7 Malam Geek Off Itu Dan Bisa Disaksikan Di Layar Kaca Televisi Di Industri Ataupun Di Aplikasi Streaming Seperti Video Seperti Gepeng Ya Jam Berapa Mainnya Ya Tadi Jam 19.00 Cikal Cikal Semua Jawa Barat Selalu Mendoakan Semoga Kebanggaan Jawa Barat Selalu Hadir Dapat Kemenangan 3 Poin Bisa Katanya Semoga Semoga Untuk Pertandingan Kali Ini Tidak 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 Dian Mahesa Pangandaran Sip Siap Nonton Bos Nonton Dimana Teh Aduh Sukabumi Karija Optimis 3 Poin Sip Kami Selalu Ada Salam Viking Borneo Samarinda Kang Iqbal Kidul Rijal Sukabumi Hadir Rusman Ruslan Bogor Hadir Kang Mantap Hadir Selalu Iwan Setiawan Iwan Cianjur Hadir Semoga Persib Menang Katanya Igoi Ogai Kene Cianjur Selatan Hasil Mas Mantap Ayah Nanruf Rahman Welah Hoyong Disapamin Sidang Bareng Cianjur Kidul Wah Jauh Ada yang dari Cianjur Yang terakhir Tadi Tidak Tidak Nah ini Sudah Masuki Gerbang Utara Utara Gak ada Tulisannya Nah ini Sudah Lumayan Nanti Kita akan Coba Live Di dalam Untuk Melihat Situasi Di Stadion Patriot Cabaraga Bacandra Bahaga Bakasi Kota Bakasi Dan untuk Saat ini Kondisinya Ini Cerah Cerah Tidak Hujan Sama Sekali Dan Seperti Inilah Suasananya Ini merupakan Orang-orang Yang Berkepentingan Seperti Sturt Ataupun Dari Panitia Sendiri Ataupun Dari Sponsor Jadi Untuk Saat ini Pertandingan Versi Bandung Versus Bayangkara Ini Tidak Dihadiri Oleh Penonton Seperti itu Rian Tasik Hadir Katanya Jeffrey Tiga poin Garut Hadir Alan Garut Ayah Jeffrey Garut Hadir Wah ini Garut Tasik Garut Kang Dadang Kaltim Hadir Semoga Tersib Menang Tiga poin Nah ini Dapat tugas Kamanan Juga Berjaga Lumayan ya Jauh ya Ada 14 menit Berarti jalan Ini Mengelilingi Stadion Dia tidak terasa Juga ya Karena sepi Juga Jadi Pertandingan Kali ini Tidak dihadiri Oleh penonton Baik Itu Dari Supporter Tim Tamu Eh Tim Tumar rumah Ataupun Tim Tamu Jadi Nanti Kita Lihat Di Dalam Apakah Sepi Atau Tidak Aduh Lumayan Iya Ini Sudah Masuk Lagi Ke Timur Iya Ke Timur Timur Selatan Ini Suasananya Sepi Juna Edi Pocona Menang Numan Numan Nangan Tidak Jelas Menuh Lain Bisa Ngadu Aken Bareng Muhammad Aldi Sukabumi Hadir Ini Sudah Masuk Lagi Ke Prescon Jumbo Pers Nanti Disini Ini Lagi Para Nongkrong Ini Wartawan Wartawan Ini 19 19 00 Ya Nah Ini Kita Masuk Lagi Ke Bis Bayangkara FC Busnya Seperti ini Mitsubishi Busnya Main jam Berapa Jam 19 00 Pasong Utut Kasep Asep Nugu Masep Persib Menang A Alah Menang Pasti menang Tapi Jangan Terlalu Dianggap Enteng Ya Karena Pelatih Bojan Hodak Juga Mengatakan Bahwa Bayangkara FC Walaupun Di peringkat Terakhir Ini Tidak Bisa Dianggap Enteng Karena Memiliki Pemain Muda Katanya Yang Sangat Luar Biasa Ini Bis Bayangkara FC Aduh Bayangkara Jauh Ini Bus Persib Ini Bus Persib Yang Tadi Dipakai Oleh Pemain Persib Ini Bukan Menggunakan Bus Berwarna Biru Atau Bus Tempurnya Melainkan Bus Sewaan Dari Mana Ini Dengan Bersusat Marpuang Marpuang CN Wisata Ini Bus Tadi Dipakai Persib Dan Ini Bus Tim Tuan Rumah Bayangkara FC Fah Tur Main Jam Berapa Main Jam 19 00 Waktu Indonesia Bagian Barat Saat Isha Saat Isha Kang Junaidi Wios Nonton Di HPG Nupenting Persib Menang Doang Mantap Semoga Saja Persib Di Pekan Ke 13 Ini Meraih Kemenangan Di Laga Pekan Ke 13 31 2023 2024 Semoga Saja Dan Sekedar Informasi Untuk Saat Ini Tim Persib Sedang Berada Di Peringkat Ketujuh Dengan Mengemas 18 Poin Sedangkan Bayangkara FC Ini Berada Di Peringkat Paling Bawah Di Dasar Klasemen Dengan Peringkat Ke 18 Dengan Poin 6 Poin Karena Baru Sekali Menang Juga Jadi Berada Di Dasar Klasemen Dan Sangat Berbahaya Juga Ini Untuk Bayangkara FC Karena Sejauh Ini Terakhir Kali Menang Itu Bayangkara Saat Melawan Persita Di Bulan Agustus Sangat Jauh Jadi Suryadi Semoga Dapat 3 Poin Tang Koe Koe Blue Semoga 3 Poin Bisa Dibawa Ke Bandung Amin Dan Sekedar Informasi Juga Tim Persib Setelah Bertanding Di Stadion Patriot Ini Nantinya Akan Langsung Pulang Ke Bandung Dan Akan Berada Atau Akan Turun Di Pasteur Ataupun Di Graha Persib Di Kota Bandung Di Jalan Sulanjana Jadi Pagi Bobotoh Bisa Langsung Atau Menyambut Atau Merayakan Jika Nanti Menang Di Graha Persib Ataupun Di Pasteur Setelah Turun Jadi Langsung Pulang Langsung Pulang Menggunakan Bis Ke Bandung Kang Aris Kade Ah Sok Ayah Ciciduh Sena Saat Ciciduh Pemain Atau Numan Nia Nur Cahyadian Salam Dari Boboto Bangka Belitung Asal Sumedang Sena Jauh Jauh Ya Bangka Belindung Tapi Asal Sumedang Mantap Sigit Jam Jambret Abret Abret Si Abret Ken Abret Ken Nah Iya Jadi untuk saat ini Pemain-pemain yang dibawa itu Antara lain Seperti Ciro Alpes Juga dibawa Alberto Juga ada Maklok Yang tidak ada itu Ada Bekam Putra Reki Rahayu Febri Hariyadi Erianto Seva Sanggasih Juga gak ada Janando Juga gak ada Juga Masih banyak lain ya Jadi cuma 21 pemain yang dibawa oleh tim Persib ya Antara lain seperti Alberto Juga ada Alberto Lalu ada Ciro David Dasilpa Maklok Levi Madinda Banyak ya Disebutkan Hiji 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 Juna Edi Bengkulu Hese Sinyal Aduh Bahaya Hese 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 Nonton Tapi tidak apa-apa ya Bagi Bobotoh yang tidak bisa menyaksikan secara langsung melalui layar televisinya Bisa menyaksikan atau melihat hasilnya di Tribun Jabar ya Di website Tribun Jabar Jadi nanti bisa Karena kita standby untuk kemenangan Persib dan mengawal tim Persib juga ya Sampai juara Gak juara juga tetap dikawal juga sih Langsung pulang ke Bandung Kang Hilman Hanya bener Untuk Persib ini Sudah pulang nantinya Setelah ini langsung pulang ke Bandung Nanti akan turun di Paster Ataupun di Geraha Persib Jadi nanti bisa sapa-sapa saja Di sana Jika memang tidak bisa menonton secara langsung Di televisi ataupun di Patriot ini ya Untuk nyampainya itu masih belum diketahui Kemungkinan 2 jaman Dari beres pertandingan Kira-kira aja lah Kemungkinan sebelum jam 12 malam sudah nyampe di Bandung sih Tim Persib Acep mulia rahma Salam Boboto Tasik Malaya Semoga Persib bisa raih 3 poin Di Kang Hilman Disambut di Paster Mangga Etama Telangkung Ya jadi itulah Suasana di Stadion Patriot Nanti kita akan live lagi setelah Sholat Maghrib lebih dahulu ya Di dalam stadion Jadi jangan lupa Eh jangan Ketinggalan Ketinggalan Nanti saya akan live lagi di dalam stadion Untuk melihat situasinya di dalam ya Jadi saya di Ramadan Pratama Melaporkan di Stadion Patriot Cabaraga Candra Bahaga Kota Bekasi Saya di Ramadan Pratama Melaporkan